Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Seputra Pemirsa warga negara asing atau WNI yang masih ada di Bali hingga akhir Juli 2021 tercatat sebanyak 116.543 orang Sedangkan pada Juni 2021 terdata sebanyak 110.292 orang Artinya ada penambahan sebanyak 6.251 orang Mereka lebih banyak memegang izin tinggal kunjungan Menurut Kak Kanwil Kemenkum Hambali Jamarulimani Huruk Senin 30 Agustus dari 116.543 WNA itu yang memegang izin tinggal kunjungan sebanyak 84.324 orang Lima besar negara yang memegang izin tinggal kunjungan yakni Rusia sebanyak 16.990 orang Disusul Amerika Serikat 8.608 orang Inggris 6.957 orang Australia 6.661 orang Dan Perancis sebanyak 5.302 orang Sisanya dari negara lain Sedangkan yang mengantongi izin tinggal terbatas atau kitas tercatat sebanyak 29.697 orang Dari jumlah itu pemegang kitas terbanyak WNA dari Australia yakni 4.467 orang Perancis 3.027 orang Amerika Serikat 3.010 orang Inggris 2.368 orang Dan Rusia sebanyak 1.857 orang Sisanya dari negara lain Jamarulimani Huruk mengatakan yang memegang izin tinggal yang memegang izin tinggal tetap sebanyak 2.612 WNA Ringgiannya Jepang sebanyak 415 orang Australia 402 orang Perancis 254 orang Belanda 237 orang Dan Amerika Serikat sebanyak 234 orang Sisanya dari negara lain Namun demikian pihak Kakanwil mengakui Ada orang asing yang tidak tercatat dalam database Karena kemungkinan mereka datang melalui Bandara Soekarno-Hatta Bahkan salah satu yang tidak termasuk dalam database keimigrasian di Bali adalah WNA asal Nigeria berinisial KCE alias Heri Yang bersangkutan dilaporkan atas kasus dugaan Pengancaman pembunuhan Dan pemaksaan penyerahan uang terhadap BMS Yang dilaporkan di Polsek Kute Kasus ini pun viral Pihak imigrasi telah melakukan pencarian atas orang dimaksud Setelah dicari sesuai nama tersebut Ternyata tidak tercantum di sistem data keimigrasian Namun demikian dari pihak imigrasi Tetap berupaya untuk mencari Yang bersangkutan tentunya Dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sementara itu pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu WNA asal Australia meninggalkan Bali Sebanyak 97 orang Berdasarkan data dari tiga kantor imigrasi Yakni TPI kelas 1 khusus Ngurah Rai Imigrasi kelas 1 Denpasar Dan Imigrasi Singaraja Hingga akhir Juli 2021 Jumlah WNA asal Australia di Bali mencapai 11.530 orang Mereka ada yang mengantongi izin tinggal tetap Ada yang memegang izin tinggal kunjungan Dan ada pemegang izin tinggal terbatas Miase Bali Post melaporkan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Ingat pesan ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker Wajib mencuci tangan Dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perlaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona Menuju Indonesia Maju Dan ada terus informasi Anda Dengan subscribe dan like youtube channel Bali TV At News Bali TV Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya